Dan Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawan, Lepkal Infanteri Condro Edini Bowo, SOS MHAN meninjau lokasi TMMD di Desa Setangau Jaya, Kejamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kunjungannya, di lokasi TMMD Rektas ke-111 dan Satgas telah memberikan semangat kepada Satgas TMMD dan warga masyarakat dan Satgas juga memberikan penekanan agar Prajurit Satgas TMMD 111 Kodim 1202 Singkawan tetap terus semangat. Dengan penuh harapan dan Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawan, Lepkal Infanteri Condro Ediwi Bowo, SOS MHAN meninjau lokasi sasaran fisik dan memantau personel Satgas TMMD dalam pelaksanaan pengerjaan di Desa Setangau Jaya, Kejamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat agar nantinya pekerjaan bisa berjalan dengan maksimal selesai tepat waktu agar bisa dirasakan oleh warga sekitar efek dari kinerja tim Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawan tahun 2021. Dalam kunjungannya di lokasi TMMD 111 tahun 2021 dan Satgas telah memberikan semangat kepada Satgas TMMD dan warga masyarakat dan Satgas juga memberikan penekanan agar prajurit Satgas TMMD ke-111 menjaga kekompakan dalam mengerjakan tugas Dan Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawan, Lepkal Infanteri Condro Ediwi Bowo, SOS MHAN juga menambahkan tujuannya meninjau langsung untuk memberikan pengarahan kepada tim Satgas agar nantinya berjalan mulus dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Sori ini saya meninjau ke lapangan bersama Jantrandel dengan MRT, MRT 6, Lusun Trimulya di mana disini salah satunya yang sedang kita kerjakan adalah jalan rabat beton sejauh 350 metod. Ini saya datang, sementara saya sendiri, mungkin nanti ke depan saya akan bersama pun sejauhnya maupun unsur-unsur lainnya. Harapan saya dengan saya meninjau, dengan hari ini masuknya semua personil Satgas, secara kan bisa optimal dalam operasional di lapangan. Karena kita, kami hanya memiliki waktu di Kabupaten dan harapannya ini semua sudah selesai. Nah, pekerjaan di Daringan cukup panjang, 350 meter, dengan ada sasaran lagi 285 meter lagi di tempat lain. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan transportasi salah satunya di RT 8 ini. Di mana mereka bisa menuju ke daerah kebun mereka dan untuk mempermudah menuju ke kota untuk penjualan maupun untuk memudahkan akses mereka perjalanan keluar masuk ke kampung. Ini saya, agar optimal, saya akan mengharapkan mereka sesuai dengan pembagian-pembagiannya, diharapkan dengan personil yang ada, pembagian tugas yang ada, mereka bisa terbagi dan hasil yang dihasilkan setiap harinya adalah maksimal yang bisa didapat. Ini target, beberapa lama ini harus selesai untuk pelaksanaan rabat beton maupun yang lainnya. Jembatan, pustu maupun wagar gereja dan lain-lain juga sudah dikerjakan dengan bersama-sama dengan pembagian personil yang ada. Ini diharapkan dengan pembagian tersebut juga dibantu oleh masyarakat, salah satunya PRT mengharapkan warganya. Diharapkan ini, penutupan TMMD tanggal 14 Juni ini sudah selesai, semuanya pekerja sudah selesai dan bisa dinikmati oleh warga di sini yang memang membutuhkan untuk akses jalan maupun perbaikan-perbaikan serana-serana umum lainnya. Berkat komunikasi dan koordinasi yang baik antara anggota Satgas, pemerintah desa dan masyarakat, pekerjaan yang terlihat berat di awal sudah terlihat perkembangannya. Bersama rakyat TNI kuat, sinergi membangun desa, bekerja dengan tulus, benar dan bertanggung jawab. Tim Meliputan, Laporkan.